Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor akhir 0-2 di turnamen Piala FFU19. Goal Indonesia dicetak oleh Kadek Areal di menit 71 dan Iqbal di menit 87. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, di pertandingan ini mirroring tactical terjadi. Apa itu mirroring tactical saat Kamboja dan Indonesia menggunakan formasi yang sama? Kamboja di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 pun termasuk Coach Indra Sapri gunakan pola 1-3-4-3 memunculkan sebuah konsekuensi yang namanya akan bertemulah satu per satu setiap pemain di atas lapangan. Salah satu faktor yang akan membedakannya bagaimana individu-individu masing-masing pemain di atas lapangan. Nah, jadi beberapa pemain akhirnya mencolok banget penampilannya di atas lapangan. Salah satunya terlihat banget. Pemain Kamboja nomor punggung 10 namanya Lim Luka. Ini menonjol banget dari rata pemain yang bermain di atas lapangan di pertandingan tersebut, teman-teman. Ia bisa mengontrol bola tersebut dengan tenang. Ia bisa mengalirkan bola ke kiri, ke kanan, ke depan, bermain lambat, mengatur tempo, kemudian tidak panikan. Dan ya, menonjol dari segala aspek dan cukup menarik ketika kita melihat bagaimana perkembangan dari Lim Luka di masa yang akan datang. Nah, dari Coach Indra Sapri pun, beberapa keputusan yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri sangat amat presisi aku rasa di saat Indonesia U-19 deadlock di situasi melakukan attacking. Poin pertama, teman-teman. Kalau kita bicara dari sisi agresivitas attacking, prinsip ataupun pattern yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri ini sudah lama sih. Saat Coach Indra Sapri melatih Evan Dimas, dari sayap cutback, dari sayap cutback, dari sayap cutback. Nah, di pertandingan menghadapi Kamboja itu direpetisi berkali-kali. Termasuk melawan Filipina, cutback, cutback, cutback itu diulang-ulangi. Nah, jadi hal tersebut bisa dibaca dengan presisi oleh pemain-pemain dari Kamboja. Dari kanan attacking Indonesia patah, dari kiri attacking yang dilakukan oleh Indonesia patah. Jadi, minor kreativitas. Di sisi lain, ini poin kedua, teman-teman. Aku harap teman-teman sudah menonton analisa yang kita lakukan pada saat Indonesia mengalahkan Filipina. Di situ, aku membahas aspek yang terjadi juga nih di pertandingan melawan Kamboja. Apa itu? Pada bahasa attacking yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia akan menempatkan 5 pemain di sektor depan. Wingback kanan, wingback kiri akan membantu 3 pemain di depan. Ada striker, kakak, kemudian arlian sah, hop space kanan, avrizel, hop space kiri. Ada 5. Nah, ketika defensive, Kamboja gunakan defense 5 pemain juga di belakang. Tadi mereka pakai 3-4-3, wingback kiri, wingback kanan mereka akan mundur. 4 pemain di tengah dan 1 pemain di depan. 5 versus 5. Ini ketemu nih kan, attacking Indonesia, defensive dari pemain Kamboja. Nah, dari situ, individu-individu yang dimiliki oleh Indonesia kesulitan untuk bisa membongkar. Nah, seperti yang di awal kita bilang tadi. Kalau kita bicara mirroring tactical, salah satu ya faktor yang akan menentukan bagaimana individu tersebut bisa mengeluarkan potensi. Akan terlihat kualitas pemain tersebut juga. Bagaimana keluar dari tekanan dan penting juga. Ketika pada saat 5 versus 5 terjadi, di attacking yang dilakukan oleh Indonesia, second liner ataupun pemain lain dari Indonesia untuk menciptakan orang ketiga kombinasi itu sangat amat minimalis banget. Nah, siapa yang harusnya mensupport orang ketiga ataupun dukungan untuk bisa menciptakan 6 versus 5, teman-temannya, dari pemain sektor tengah. Nah, untuk line-up awal yang dimainkan oleh Coach Indra Sapri, dimainkan Tony sama Vigo. Tony sama Vigo itu kalah sama pemain tengah yang dimiliki oleh Kamboja. Yang ditempati Lim Luka nomor 10 dan Bong Samuel nomor 3. Karena kalah, aliran bola sulit bermain dari tengah membuat Indonesia sedikit-sedikit dari sayap kanan, sedikit-sedikit dari sayap kiri. Di saat kelebaran maksimal yang dimanfaatkan oleh Indonesia bersama Coach Indra, itu sudah bisa dipatahkan dengan sistem 5-4-1 yang diaplikasikan oleh pemain Kamboja. Nah, kalahnya di sektor tengah ini tadi, teman-teman, ini masuk poin ketiga. Dibaca oleh Coach Indra Sapri. Nah, sesuai, aku pun sudah mengira ya, teman-teman, ini kalah nih Indonesia. Tiba-tiba diganti oleh Coach Indra Sapri, dimasukkanlah Welber. Nah, dibawa kedua, dimasukkan Kaviatur lagi. Welber, Kaviatur secara kreativitas, bermain progresif di sektor tengah, mereka berani, nggak ujuk-ujuk langsung ke kanan, bermain lewat sayap, baik itu ke kiri juga. Nah, mereka berani untuk melawan dua pemain tengah dari Kamboja. Karena akan saling bertemu mereka. Welber, kemudian Kaviatur menghadapi Bong Samuel dan Lim Luka. Lalu, di saat Timnas Indonesia kesulitan dengan build-up ataupun situasional open play, ini poin keempat, teman-teman, hal biasa terjadi di sepak bola sekarang, yaitu memanfaatkan situasi bola mati alias set-piece. Nah, dua goal yang dilakukan oleh Timnas Indonesia, itu berasal dari set-piece. Pertama, dari Kadek Arel, Kaviatur, yang memaksimalkan, teman-teman, 4. Kemudian, yang kedua, ada Iqbal dari Kaviatur juga. Nah, menurut angka presentase, teman-teman, meningkat dari musim ke musim. Ya, kita ambil, lah, 5 tahun ke belakang, teman-teman. Bagaimana, di saat sebuah negara ataupun club, kesulitan untuk bisa menciptakan goal, lewat set-piece ini, menyumbang angka presentase 18-25% untuk bisa menciptakan sebuah goal. Jadi, di Eropa, di elite Eropa, teman-teman, sepak bolanya itu akhirnya merekrutlah tim set-piece analis. Karena, potensi untuk bisa menciptakan goal dari bola mati, baik itu corner kick, free kick, ataupun throw-in, itu besar. Nah, Arsenal, Man City, Liverpool, klub-klub lainnya, meng-hire. Nah, pertanyaan aku, ada nggak secara spesifik, kita bukan bicara Indonesia aja, Timnas, teman-teman, di sepak bola Indonesia secara umum, ada nggak yang teman-teman tahu, yang memang di-hire set-piece analis di klub-klub kita? Aku nggak mau membahas klub mana yang sudah, tetapi sepengah teman-teman, coba silakan tulis di kolom komentar. Kita harus juga bicara kemajuan di dunia sepak bola. Nah, kemudian, poin ke-5, bagaimana di pertandingan ini, build-up yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri di bawah pertama itu kesulitan, tadi sudah kita sebut monoton, di bawah kedua, berkat pergantian yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, itu patut juga kita berikan apresiasi, teman-teman, meskipun. Ya, beberapa pendekatan pattern yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri terlihat kayak gitu-gitu aja, nggak ada begitu banyak variasinya, tetapi dengan Welber dimasukkan, Kapiatur dimasukkan, kemudian Raven juga dimasukkan, meskipun aku, ya, patut melihat bagaimana penampilan Ravennya. Tidak begitu istimewa, teman-teman, tetapi baru beberapa pertandingan yang ia rasakan, dan dia pun tidak begitu banyak mendapatkan kesempatan. Ya, well done lah, keputusan yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Sembari pemain Kamboja pun, ya, tentu ketika bertahan, 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 itu sangat amat melelahkan. Oke, kita tampilkan dulu grafis taktikal, karena ada beberapa aspek yang penting akan kita ulas. Di atas kertas, Kamboja gunakan pola 1343 atau penyebutannya 13421. Kemudian, Indonesia gunakan pola yang sama juga, mirip, 1343 ataupun 13421. Inilah yang aku sebutkan tadi, mirroring taktikal. Sudah sering kita bahas aspek mirroring taktikal ini, baik di Liga 1 Indonesia, baik itu pertandingan tim nasional Indonesia senior bersama Coach Sintayong, ataupun pertandingan sepak bola yang ada di luar negeri. Aku harap teman-teman sudah menonton video-video tersebut. Nah, tadi sudah kita sebutkan ketika bertahan, Kamboja akan gunakan shape defending 541, sopan, borit. Nah, skematisasinya seperti ini, flag akan turun, Avrizal akan menjaga, koridor halfspace, Arliansah koridor halfspace, Doni Pamungkas akan naik, Mopli akan naik. Nah, jadikan 5 versus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ketemulah itu. Nah, beda cerita saat Indonesia melawan Filipina kemarin. 5 versus 4, 5 pemain Indonesia, 4 pemain Filipina. Filipina, 4 pemain belakangnya tidak ada bantuan dari sektor tengah. Sehingga sangat mudah Indonesia menciptakan banyak ruang. Ya, memang di pertandingan ini, Kamboja pun menampilkan permainan yang oke banget. Nah, kemudian di sektor tengah ada Tony, Vigo. Mereka akan berhadapan dengan Bong, Lim, Luka. Nah, di sini Tony sama Vigo kesulitan untuk bisa menghadapi Bong dan Lim, Luka. Karena menonjolnya, permainan Bong sama Lim, Luka tenggalamlah posisi dan penampilan Tony dan Vigo. Nah, Iqbal akan naik, Kadek, Buffon. Nah, seperti yang sudah ditampilkan oleh Coach Indra saat menghadapi Filipina, Kadek areal ini perannya ia sebagai center back tengah. Nah, tetapi pada bahasa ETK yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, ia akan bergerak ke tengah sebagai orang ketiga ataupun istilah sepak bola libero, teman-teman. Nah, untuk membantu dan menciptakan superioritas. Jadi, unggul orang. Tiga versus dua. Nah, dengan bantuan Kadek, diharapkan nih, pergerakan dari Tony, salah satunya Tony ataupun Vigo, bisa lebih agresif, membantu ETK. Tetapi, nyatanya tidak. Mereka kesulitan untuk bisa bertindak harus bagaimana di atas lapang. Nah, dimasukkanlah Welber, kemudian Kaviatur, mereka lebih wise bermainnya. Mereka berani melakukan kombinasi 1-2 sentuhan, tetap dibantu oleh Kadek areal. Respect juga dengan Kadek areal. Tidak mudah dari posisi center back tengah, kemudian naik, turun lagi, naik, turun lagi. Artinya, dia memiliki stamina yang prima, teman-teman. Nah, tadi sudah kita sebut, di saat babak pertama Indonesia tau 5 versus 5, di sini second liner tidak melakukan pergerakan, khususnya bantuan dari sektor tengah Tony ataupun Vigo. Jadi, 5 versus 5, terkesan terus menerus. Padahal, sudah dibantu nih oleh Kadek areal di sektor tengah. Tidak ada keberanian yang dimiliki oleh Vigo ataupun Tony. Oke, di babak pendekatan ataupun pergantian tadi, Welber sama Kaviatur, itu lebih banyak membantu pemain-pemain depan yang dimiliki oleh Indonesia. Terciptalah 6 versus 5, ataupun setidaknya dengan 5 versus 5. Di sektor depan, sikap yang dilakukan Kaviatur dan Welber untuk bermain berani 1-2 sentuhan di sektor tengah, itu lebih bertenaga. Tidak cenderung memberikan bola ke sayap yang sudah dibaca, baik itu ke kiri ataupun ke sektor kanan. Nah, Ardiansah nomor 20 ini, ya, ataupun Rizky Afrizal, teman-teman, nomor 11, termasuk juga Donny Tripa Mungkas dengan skematisasi duel 1 lawan 1 menghadapi defensif dari Kamboja. Mereka terkesan kesulitan juga membongkar. Kenapa itu mengalami kesulitan? Karena, pertama, kombinasi tidak mereka lakukan di sektor sayap. Lewat side game yang mereka ciptakan, teman-teman, Kamboja 4 versus 2, ataupun, ya, 2 lah Indonesia, Afrizal, Donny Tripa Mungkas di sektor kiri, di kanan ada Mufli Samar Liansah. Itu tidak ada bantuan pemain Indonesia orang ketiganya. Jadi, kombinasi tidak muncul, dan pergerakan orang ketiga untuk memecah side game yang dilakukan oleh pemain Kamboja, sulit untuk tercipta. Akhirnya, cutback, 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 terus-menerus. Nah, kalau kita bicara cutback apakah salah? Tidak salah juga. Apa yang dilakukan pada akhirnya ketika kita bicara cutback, 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 terus-menerus, ibarat teori peluang, terus saja dilakukan. Cutback, 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 cutback. Nanti ada tuh salah satunya setidaknya nyantol, mana tahu itu goal. Tetapi ini kan nggak bisa kita hanya bicara memanfaatkan keberuntungan. Tapi ada yang namanya usaha yang dilakukan lewat latihan-latihan. Ya, tentu Coach Indra Sapri pasti menjadikan pertandingan ini bahan evaluasi di laga-laga selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Video gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.